Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya kolektor pemula Bagi teman-teman yang baru saja melihat video ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Supaya bisa mendukung perkembangan channel ini Dan berbagi informasi tentang uang-uang kuno Nah pada video kali ini Saya akan membahas tentang uang 500 Yang beberapa hari ini booming Yang beberapa hari ini viral Katanya tahun 1991 itu harganya mahal Karena mengandung emas Karena mengandung emas Sebelum kita mengunboxing ini Sebelum kita mengunboxing ini Saya akan menjelaskan secara sederhana saja Kenapa ini mahal? Jawabannya Tidak ada Ini uang ini masih berlaku Kalau teman-teman ke kedai Kalau teman-teman ke kedai Uang ini masih bisa dijadikan sebagai alat transaksi Satu Yang kedua Tahun 1991 ini memang cetakan pertama Dan cetakan keduanya tahun 1992 Bentuknya masih sama seperti ini Beda dengan yang tahun keatasnya Melatihnya lebih besar 500-nya juga lebih besar 500 ini Masih banyak ditemukan di gedai-gedai Nah 500 ini Katanya mengandung emas Nah sekarang logikanya aja begini Kalau emas itu ada di uang ini Rugi dong Berapa harga emas? Sekalipun ini hanya lapis emas Tetap rugi Karena pecahannya hanya 500 Ya itu pertama Yang kedua Ini uang ini hanya cetakan pertama Istimewa ini gitu aja Gak ada yang lainnya Yang ketiga Ada oknum-oknum tertentu Jaman dahulu Yang mengatakan ini mengandung emas Katanya bisa dibuat Ini abu saya berdua cincin Bisa dibuat Apa Apapun lah gelang atau apa Yang mengandung emas Kata ini Lebih empuk Ya Ini hanya logam biasa Hanya logam yang berasal dari kuningan Kuning Sehari Tidak ada perlebihan apapun Nah Teman-teman yang Dapet berita Baik melalui media online Media televisi Atau apapun Ya Jangan langsung ditelan mentah-mentah Kita suruh pelokasilah dulu Masih gampang gak ditemukan Yang pertama Yang kedua Masih bisa gak ini sebagai Transaksi Kita harus kesana dulu berpikirnya Ya Kita buka mindset kita Kita buka Pemikiran kita Kita sebagai makhluk Sosial Tentu kita berpikir Ketika datangnya suatu berita Apakah ini mahal? Sampai 500 ribu Ya Sampai ada yang mengatakannya 500 juta Wah Dari mana ini ceritanya? Kalau begini Saya ada sekitar 30 keping Udah kaya Udah 15 miliar saya punya Sih gak mungkin buka kedai kayak gini Gak mungkin buka yang kecil-kecilan begini Ini kedai saya aja di Padang Di jalan terlantak permai bandar buat Ke Cermatan Pauh Ya Dekat Unan Nah Ini Ya Siapa yang menyebarkan hal ini Saya juga gak tau ini Ini tahun di belakangnya Tahun 91 Ya tahun 91 Tetapi Ya itulah tadi ya Berita sudah terlanjur menyebar Sehingga Ini ya Sehingga menyebabkan orang-orang Ketika punya ini Langsung di posting ke grup-grup Yang ada jual beli uang kuno Sebenernya gak Uang ini masih dalam Bisa Masih dalam Ini ya Tahap edar Masih bisa Dilakukan untuk melakukan transaksi Ya Sekalipun ini Duit perjual belikan Paling harganya Seribu Perkeping Ya Tetapi tetep ya Karena ini masih berlaku Jangan diperjual belikan Karena nanti Akan Secara Islam Akan ter Ini ya Terjerat riba Lebih baik kalau ada ini Ya Tukar menukar Atau barter deh Dengan hal yang setimpal gitu Kita unboxing ini ya Ada apa disini sebenarnya Ya Kita unboxing ini Yuk kita unboxing ini Ini saya dapat yang kebetulan Dalam bentuk laster Artinya laster itu Masih bentuk cinclong Yuk kita unboxing Ini hanya coin seperti ini aja Ya Kita unboxing ini tahun 91 ini Ya Tahun 91 Oh Depannya Ada melati besar Seperti ini Dengan tulisan 500 kecil Ya kita unboxing Ini dalam keadaan tersegel ya Ini sengaja saya buat seperti ini Tujuannya Supaya Rapi Ya Ya Ini dia Ini memang 500 Dalam keadaan laster Bukan laster ya Hanya kinclong aja sih Tidak laster Ya Ini bagian belakangnya Ini di bagian belakangnya Ini di bagian belakangnya Ini di sampingnya bergerigi Ya Tidak ada yang istimewa Ya Tidak ada yang istimewa Bahwa ini juga pernah dijadikan Alat tukar Bahwa sampai sekarang Masih berlaku Ya Oke teman-teman Semoga mencerahkan Ya Apa yang Saya jelaskan ini Semoga Bisa menginspirasi Teman-teman Supaya tidak ikut-ikutan Latah Bahkan bisa menjelaskan Kepada teman-teman yang lain Atau sharekan Link saya ini Badan teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Channel ini Dukung saya Untuk memajukan channel ini Berbagi informasi tentang uang kuno Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih